Terima kasih telah menonton Dengan menyimak apa yang kami berikan semoga dapat sedikit membantu apa yang sobat sedang butuhkan Simak baik-baik informasi di bawah ini Budaya tanaman mangga dalam pot untuk yang tidak memiliki lahan yang begitu luas Budaya mangga dalam pot adalah cara praktis Budaya mangga dalam pot semakin banyak digemari karena cara ini sangat efektif untuk lahan memanfaatkan lahan yang sempit Yang membuat mempesona juga adalah bila kita melihat buahnya yang bergelantungan Membuat tetamu kita yang berkunjung pada ngiler pingin memetiknya Budaya mangga dalam pot belum tentu bisa diharapkan hasilnya Oleh karena itu kita perlu mengetahui teknik-teknik dan cara budaya mangga dalam pot Seperti sejak memilih bibit, penanaman, pemupukan, perawatan, hingga panin atau memetik hasilnya Cara budaya mangga dalam pot Persyaratan Agar tanaman dalam pot rajin berbuah, ada paling tidak ada 5 syarat tumbuh atau faktor yang jadi pertimbangan Yaitu 1. Pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan lokasi penanaman 2. Pemilihan bibit tanaman diikuti pemilihan media tanam dan pot 3. Pemupukan yang efektif dan terakhir pengendalian hama dan penyakit tanaman Pemilihan bibit Kalau memilih bibit perhatikan varietasnya Cari varietas mangga yang gampang berbuahnya, seperti mangga mana lagi, arum manis Jangan tanam bibit dari bijinya, kelamaan, kapan mau makan buahnya Tanamlah cangkokannya atau dari hasil okulasi Bibit ini akan lebih cepat berbuah dibanding yang berasal dari biji Varietas Hampir semua varietas dapat dibuahkan dalam pot Namun, masing-masing varietas mempunyai perbedaan dalam kecepatan masa berbuah, produksi buah, bentuk tajuk dan tingkat kesulitan Sebaliknya dipilih varietas yang mudah berbuah, mudah dirawat, bertajuk kompa dan produktif Contoh mana lagi kecil, apel, nangklangwan, okeong dan namdokmai Ini dapat dibuahkan sejak umur 2,5 tahun, selain itu jumlah buah juga relatif banyak sehingga penampilan menarik Sedangkan aroma manis, gedong, golek dan gedong gencu, baru bisa dibuahkan setelah berumur 3-4 tahun sejak okulasi Buahnya tak sebanyak apel, mana lagi kecil atau dokmai, tetapi berpenampilan eksotik Media tanam Mangga menyenangi media berstruktur remah, berbutir-butir, gembur dan kaya unsur hara Media juga harus porous, cukup ringan agar mudah dipindahkan serta bebas dari hama dan penyakit Komposisi bahan yang digunakan adalah merupakan campuran dari tanah, pupuk kandang kompos dan arang sekam dengan perbandingan 2 1. 1. Komapot yang digunakan Banyak jenis pot atau wadah tanaman yang dapat dipakai Sebaiknya pilih yang ringan, tidak mudah pecah, berbentuk normal dan serasi dengan tanaman Di pasaran wadah yang memenuhi syarat cukup banyak, yaitu mulai dari pot plastik tahan pecah, pot semen, deram hingga pot kayu Dasar pot harus dilubangi, ukuran lubang 1-2 cm sejumlah 4-6 buah Selain itu agar pembuangan air lancar, pot harus memiliki kaki atau dapat juga diganja dengan batu bata atau batako Cara budidaya mangga dalam pot Koma persiapan pot Kalau untuk font mangga, jelaslah ukuran pot harus disesuaikan dengan tinggi tanaman Misalnya tingginya 1,5 meter Pot yang digunakan sebaiknya jeram berdiameter 60 cm yang dipotong setengah bagian Dasar pot harus dibuat lubang untuk membuang kelebihan air Penanaman bibit Mula-mula isi dasar pot dengan serutan gergaji atau pecahan batu bata genting hingga setebal 5-10 cm itu Untuk menjamin kelancaran drainase dan aliran udara Setelah itu masukkan campuran media ke dalam pot secara merata, hingga mencapai separuh pot Masukkan tanaman setelah polybagnya dibuka, dengan posisi tanaman tepat di bagian tengah Ruang-ruang kosong di sekeliling bola akar diisi lagi dengan media campuran sampai mendekati permukaan atas pot Usahakan bidang bekas okulasi atau sambungan masih menonjol 10-15 cm di atas permukaan media Selanjutnya siram media tanaman dengan air Pemeliharaan tanaman Pemeliharaan tanaman sangat penting dilakukan untuk menjamin pertumbuhan dan pembuahan mangga Yaitu penyeraman, pemangkasan, pemupukan, perangsangan pembuahan dan pengendalian hama penyakit Koma penyeraman Pada awal penanaman harus disiram secara teratur setiap hari, pagi dan sore Jika media dalam pot cepat kering, terutama saat musim kemarau, penyeraman boleh dilakukan dua kali sehari Volume penyeraman jangan berlebihan sebab membuat media tanam keluar dari pot Koma pemupukan Tanaman sangat membutuhkan unsur hara untuk hidupnya Itulah sebabnya perlu dipupuk Jenis pupuka yang diberikan dapat berupa pupukan organik maupun organik Pupukan organik misalnya, urea, NPK Sedangkan pupuk organik seperti pupuk kandang, kompos Pupuk tersebut diberikan dengan cara ditaburkan dan kemudian disiram Untuk pupuk kandang, harus sudah matang saat diberikan Cirinya, berbentuk remah, tidak berbau, dan tidak terasa panas saat dipegang Koma penanggulangan hama Tanaman mangga sering terserang ham, seperti kutu, lalat, bisul, ulat, dan binatang penggerik Bila serangan hama itu muncul, segera semprot dengan insetisida Penyemprotan dengan insetisida baru dilakukan bila memang diperlukan Penyemprotan setiap minggu tidak dianjutkan karena akan mengganggu populasi serangga penyerbuk bunga Panen Mangga cangkokan mulai berbuah pada umur 4 tahun, mangga okulasi pada umur 5-6 tahun Banyaknya buah panen pertama hanya 10-15 buah Pada tahun ke-10 jumlah buah dapat mencapai 300-500 buah pohon Panen besar biasanya jatuh di bulan September-Oktober Tanda buah sudah dapat dipanen adalah adanya buah yang jatuh karena matang sedikitnya Satu buah pohon, warna buah arumanis mana lagi berubah menjadi hijau tua kebiruan Warna buah mangga golek gedok berubah menjadi kuning merah Buah yang dipetik harus masih keras Koma cara panen Pada saat pemetikan, buah jangan sampai terpotong, tercongkel atau jatuh sampai memar Buah dipetik di sore hari dengan menggunakan pisau tajam atau dengan galah yang di ujungnya terdapat pisau dan keranjang penampung buah Di Indonesia pohon mangga berbunga 1 tahun sekali sehingga panen dilakukan 1 periode dalam 1 tahun Dari 1 pohon, buah tidak akan masak bersamaan sehingga dilakukan beberapa kali panen Tanaman buah dalam pot, tabu lampot, mangga termasuk eksklusif, karena relatif sulit dibuahkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!